Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia merilis data peredaran daging sapi ilegal di Kota Batam. Dari data tersebut, sebanyak 87,85% dari total kebutuhan daging sapi tahun 2015 merupakan daging sapi ilegal. Dan sejak Januari hingga Agustus 2016, kebutuhan pasar ditopang dengan 91,35% daging sapi ilegal. Kepala KPPU Batam, Lukman Sungkar, menjelaskan, data tersebut merupakan data yang diberikan oleh Dinas KP2 Batam. Dalam satu hari, tiga ekor sapi dipotong untuk memenuhi pasar di Batam. Sementara, sisanya ditutup oleh daging beku. Namun, ada ketimpangan data yang didapat. Menurut Lukman, setelah menghitung data yang ada, selama 2016 sekitar 10 ton daging sapi ilegal beredar di pasaran Batam. Hal tersebut bahkan diketahui langsung oleh Dinas KP2. Lukman mengatakan, imbas dari 10 ton daging ilegal per hari yang beredar di Kota Batam, menyebabkan harga daging menjadi tinggi. Sayangnya, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menangkap para pemain daging sapi ilegal ini. Ton itu setara dengan 96 ekor kalau dikalkulasikan. Ini dari, data ini dari Dinas KP2 Batam Kota Batam. Tapi yang bisa disupply, artinya kita tanya itu tiap hari RPH potong berapa? Antara maksimal tiga. Nah, sisanya dari mana? Dari daging beku. Nah, ketika kita kalkulasikan antara kebutuhan dan supply yang resmi, yang dari daging segar dan daging beku itu, itu terjadi selisih bisa sampai 10,57 ton per hari. Pertanyaannya, dari mana ini daging? Nah, itu bisa kami katakan bahwa ini daging ilegal. Pihak KPPU meminta agar pemerintah Kota Batam tidak terus menutup mata dan membiarkan hal ini terjadi. Pemko Batam harus memperbaiki perda-perda yang belum mencakup peternakan. Dora Kadefi, Mahamzani Kilas 7 menginformasikan.